Halo Otakers, kembali lagi sama kita di channel Luta Hati Otak Nah, pojok materi kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis jaringan pada tumbuhan beserta dengan fungsinya masing-masing Tapi sebelumnya kita ada pertanyaan nih Apa sih perbedaan fungsi utama dari jaringan pengangkut silam dan phloem? Temukan jawabannya di penjelasan video kita berikut ini Oke, apakah kamu tahu kenapa sih pohon dan tumbuhan bisa bertambah besar dan juga tinggi? Ternyata hal itu dikarenakan sel-sel yang terus aktif membelah diri Nah, sel-sel ini kemudian akan berkumpul dan apabila mempunyai bentuk, struktur, dan fungsi Jaringan yang sama akan menjadi sebuah jaringan Kalau begitu, apa sih jaringan itu? Dalam ilmu sains, jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk, asal, fungsi, dan juga struktur yang sama Nah, pada tumbuhan ini terdapat 5 macam jenis jaringan yang perlu teman-teman ketahui Kira-kira apa saja itu? Mari kita bahas satu per satu Yang pertama ada jaringan meristem Jaringan meristem ini merupakan jaringan tumbuhan yang masih muda dan juga belum terdeferisiansi Sehingga mampu melakukan pembelahan Berdasarkan letaknya, jaringan meristem ini dibagi menjadi tiga Yaitu ada jaringan meristem apikal, jaringan meristem lateral, dan juga jaringan meristem interkalar Untuk jaringan meristem apikal ditemukan pada ujung-ujung akar, batang, serta cabang-cabangnya Sementara itu, untuk jaringan meristem lateral terdapat pada batang dan sisi lateral batang Tetapi jaringan ini juga bisa ditemukan di bagian akar Nah, sedangkan untuk jaringan meristem interkalar, terdapat pada ruas tanaman dan juga di pangkal daun Untuk ruas tanaman, seperti halnya pada rumput dan juga bambu Sedangkan untuk di pangkal daun, ditemukan pada pohon pinus Yang kedua, ada jaringan epidermis Jaringan epidermis ini adalah jaringan yang berfungsi sebagai pelindung jaringan yang terdapat di bawahnya Karena itu, jaringan epidermis ini berada pada permukaan atas dan permukaan bawah daun Selain untuk melindungi jaringan di bawahnya, jaringan epidermis ini ternyata juga berperan untuk membatasi transpirasi atau penguapan air dan juga perubahan temperatur Lalu, apa sih ciri-ciri dari jaringan epidermis? Ciri-cirinya yang pertama adalah Jaringan epidermis tertiri dari satu lapis self-tunggal Lalu, untuk bentuk, ukuran, dan susunannya sangatlah beragam Jaringan epidermis juga tidak memiliki klorofil Dan untuk dinding sel bagian luarnya mengalami penebalan Sedangkan dinding sel bagian dalamnya lebih tipis Yang ketiga, ada jaringan parenkim Jaringan parenkim ini ternyata juga disebut sebagai jaringan dasar Mengapa demikian? Karena jaringan parenkim dimiliki oleh semua tumbuhan Sebagian besar tubuh tumbuhan juga terdiri dari jaringan ini Nah, jaringan parenkim ini dapat ditemukan pada akar, batang, daun, hingga silem dan phloem Jadi, ketika suatu bagian organ mengalami kerusakan Maka jaringan parenkim lah yang akan menggantinya dengan jaringan baru Secara umum, sel-sel dalam jaringan parenkim berperan dalam proses fotosintesis Sekresi, respirasi, hingga menyimpan cadangan makanan serta air Sedangkan pada tumbuhan air Jaringan ini dapat mengalami modifikasi menjadi jaringan airenkim Yang memiliki rongga-rongga udara antara sel-selnya Yang keempat, ada jaringan penyokong Jaringan penyokong pada tumbuhan dibagi menjadi dua jenis Yaitu jaringan kolenkim dan juga jaringan sklerenkim Jaringan kolenkim adalah jaringan penguat pada tumbuhan Sudut dinding sel dan selulosanya lebih tebal dibandingkan dengan jaringan lainnya Kolenkim tidak memiliki protoplas dan juga dinding sekunder Tetapi dinding primernya mengalami penebalan Fungsi dari jaringan ini adalah sebagai penopang bagi organ-organ muda Sementara itu, untuk jaringan sklerenkim adalah Jaringan penyokong yang terdapat pada bagian tumbuhan yang sudah dewasa atau tua Nah, jaringan sklerenkim ini dibagi menjadi dua berdasarkan bentuknya Yaitu fiber dan juga sklerate Untuk fiber memiliki bentuk seperti pita-pita panjang Sehingga bisa dimanfaatkan sebagai tali Tetapi untuk sklerate memiliki bentuk yang tidak beraturan Contohnya saja pada kulit yang melindungi biji tanaman Jaringan yang terakhir adalah jaringan pengangkut Seperti namanya, jaringan pengangkut ini berfungsi untuk mengangkut hasil makanan dan zat-zat sejenis ke seluruh tubuh tanaman Jaringan pengangkut ini dibagi menjadi dua Yaitu ada silem dan juga phloem Untuk silem yang disebut juga sebagai pembuluh kayu Adalah jaringan pengangkut pada tumbuhan yang membawa air dan garam mineral dari akar ke bagian tumbuhan lainnya Air dan garam yang akan digunakan dalam proses fotosintesis juga dibawa oleh silem menuju daun Sementara itu untuk phloem atau pembuluh tapis adalah jaringan tumbuhan yang mengangkut hasil fotosintesis berupa karbohidrat ke seluruh bagian tumbuhan lain Oke otakers, itulah penjelasan tentang jenis jaringan pada tumbuhan Oke kita kembali ke kuis tadi Apa sih perbedaan fungsi utama jaringan pengangkut silem dan phloem? Pasti sudah tahu jawabannya kan? Nah kalau sudah tahu jawabannya silahkan tulis di kolom komentar ya Sekian dulu nih video dari kita Kalau teman-teman masih ada yang bingung silahkan tanyakan di kolom komentar Dan teman-teman juga bisa loh baca artikel lainnya di website kita utakatiota.com Kalau kamu suka dengan video ini jangan lupa klik tombol like-nya Dan yang belum subscribe channel kita yuk segera subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Tunggu video kita yang lainnya Salam dari Sabang sampai Merauke Selamat menikmati